Ya, 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 disini bareng warung sobat Banyak orang ingin menjadi pusat perhatian dengan melakukan sesuatu yang terbilang tidak normal sob ya Entah itu melalui mesos ataupun perilaku mereka secara langsung gitu ya Tapi terkadang, alih-alih kelihatan keren gitu ya, mereka justru malah kelihatan cringe atau aneh sob Kali ini aneh suguhin beberapa video cringe warga Indonesia Let's go! Tes Kesadaran Video cringe yang kita pilih pertama datang dari 4 pemuda sob ya yang sedang menunjukkan bakat mereka di hadapan Pak Pol gitu Tapi bakat mereka ini gak bikin Pak Polisinya ini terkesima gitu ya Waduh, keren banget Bertalenta sekali anak muda ya kan Enggak kayak gitu sob ya Tapi justru malah tepok jidat Kita lihat videonya Waduh, nguproy berjamaah ya Tangkep Pak Japa, di rumah juga ngabisin beras Ini pemuda-pemuda tengah malam sob Mungkin gitu ya ABG yang keraja ini lagi nongkrong malem-malem ya kan Sehingga diberi sanksi joget Atau bisa jadi juga ya cara ini untuk ngetes kesadaran mereka gitu ya Barangkali mereka itu abis mabok ya kan Autan campur nutrisari 15 aset Tutor joget Ada yang tau two step sob? Gue taunya step mamba Itu gak yang viral kemarin ya Hai ciwi-ciwi Deddy Toso disini Ya, two step Itu jogetan unik yang biasa dilakukan oleh para pecinta musik hardcore sob Musik keras-keras gitu Nah, seorang bocil terekam sedang melakukan two step gitu ya Dengan sangat menghayati sob Yang terakhir ngapain? Gak ada lubangnya ya Malah berak sob Nah, kira-kira begini nih ya Ekspresi orang boker tapi gak bawa HP sob Waduh, langsung bengong ya kan Bingung, mau ngapain? Baca merek sampo Jamet Banyak konten kreator TikTok yang membuat video untuk menghibur netizen sob ya Entah itu dalam bentuk drama, mandi pasir, mandi lumpur Bukan, ya itu bukan menghibur Prank gitu Ataupun video lucu lainnya ya Tapi terkadang ada juga orang yang coba jadi konten kreator Tapi videonya malah absurd Ini contohnya Suasananya 2010 ya Kembali lagi kita sob Waduh Cowoknya jadi rebutan sob Siap ya Ngasih bunga semua ceweknya Buat apa sih deh Niru siapa Ini gambaran toso 2010 ya Kan banyak yang ngincer sob Capek remaja-remaja sekarang sob Idaman Polsek Seorang cowok yang sebut saja namanya Jamal sob Melakukan aksi yang menurutnya keren banget di depan kamera gitu Tapi Apakah netizen dan sobat-sobat sekalian akan sependapat? Mari kita tonton videonya Eits, tidak kena Eits, tidak kena Pamer terselubung Buka baju Tutor bela diri Padahal pamer tato Gambar apa itu? Masa depan Tapi bentar sob Ini mirip siapa ya? NAPI Jangan jujur-jujur amat toso Narapidana Dan agak-agak mencurigakan tato-nya Jangan-jangan bukan tato itu sob ya Sablon spandek Waduh, ditaruh badan Berdansa Kalau ada acara hiburan Kita sering lihat orang joget ya sob ya Entah itu joget yang biasa aja Ataupun yang luar biasa Gaya brutal gitu Nah Tapi Seorang warga justru merekam hal tak biasa gitu Di sebuah acara pernikahan sob Kita lihat Siap Dansa Sepanyol Ngayalnya ya Waduh Ini kayak di Eropa-Eropa ya kan Kalau ada nikahan gitu kan Ada dansa-dansa para tamu Wah situ yang gak pake sendal Kayak injek kakinya Tapi sob Tradisi dansa kayak gini Emang ada di Indonesia gitu ya Lebih tepatnya di Minahasa Namun ini Apakah gak ada Maksudnya di tempat lain gitu Di indoor Ataupun di mana gitu kan sob Biduan Para biduan seringkali memakai Aksesoris nyentrik gitu kan sob Untuk menarik perhatian Para penonton Tapi seorang biduan Justru malah bikin khawatir sob ya Ini kita jadi iba ngeliatnya ya Karena sepatu yang dia pake Sangat-sangat tinggi sekali Kayak gini Kalau kurang tinggi Jangan naik sepatu Mbak E Naik toso Akanku angkat Sampai atmosfer Nanti di atas ketemu Superman Waduh super toso nih Kece badai nih Laper nih Pecelele nih Udah nih Video berikutnya nih Penonton nunggu ini Maniak Ungu Setiap manusia Pasti punya warna kesukaan ya Ada yang suka warna biru Warna merah Warna hijau Dor Nah Kalau emak-emak rempong ini Justru sukanya warna ungu sob Kita liat orangnya Kalian gak usah cari tau Googling-googling Siapa istri Thanos Anda baru saja menyaksikannya sob Ungu semua Siap Otor ungu Baju ungu Belinya juga yang ungu-ungu Ya kan Serba ungu Nyonya Thanos Saya pengen tanya Kalau tujuh belasan Itu bendera merah putih Warna merahnya Anda ganti ungu apa enggak Oke Ya mungkin fashion gitu kan sob Tapi kalau enggak warna ungu Mungkin hidupnya akan Kayak lagunya Arilasso Buka citik joss Salah ya Hampa Halo itu gratis Seorang ABG bikin netizen greget Karena ulahnya itu yang So iye di depan kamera sob ya Nah Dia ini merekam dirinya sendiri Seolah-olah sedang menyetir mobil sob ya Padahal mobilnya itu Tidak bergerak sedikit pun Kita liat Positif thinking aja Mungkin rumah-rumah yang dia lewatin itu Rumahnya sama semua sob Enggak ganti-ganti rumahnya ya Padahal kan jalan itu ya Rekamannya Mobilnya enggak Mas bro Kalau itu mobil anda sendiri Mendingan sambil jalan Ambil kuncinya mas bro ya Ini sangat fatal Kalau misalkan mesin mati Tapi diputer-puter gitu Stirnya Karena bisa jadi Menyebabkan kebocoran Pada sistem hidroliknya gitu Power steering jebol nanti Laper bre Kalau lapar tengah malam Solusi yang paling tepat Adalah makan mie instan ya Karena bikinnya itu gampang Dan juga rasanya Ya beragam sob ya Nah seorang pemuda gondrong Mencoba masak mie instan Karena perutnya keroncongan gitu kan Tapi ada yang bikin salvo Airnya satu bendungan Siap Aduh Mie nya satu Airnya sepuluh liter Nanti pakai apa bumbunya Masa kok Tiga dus Ya kan kita bingung Dibilang makanan Enggak Dibilang minuman Enggak Dibilang energen juga Enggak Oke tapi ini lucu sob ya Ini mas bronya pinter ya Kan dikenyanginya pakai air sob Centil Tadi kan ada cowok yang bikin greget Karena pura-pura nyetir mobil ya Nah kali ini ada yang versi ceweknya ini sob ya Seorang siswi SMA Bikin emosi netizen naik sob Karena tingkahnya yang sangat centil Di hadapan temen-temennya Kita lihat Sangat tidak berperan Hei ya berperan lah Berperan buat dihujab Lupa saya sob Sangat tidak berkepentingan dalam kelompoknya Ya kan Pikirannya di kamera terus Exist terus Kalau kata netizen Cewek kayak gini Biasanya disebut juga dengan Pick me girl Aduh gak ngerti bang Apa translatenya bang Wewe gompel Berdamage Transisi glow up Atau perubahan dari biasa Menjadi Wow Wewe sob Sangat sering kita temui Di tiktok ya kan Salah satu contohnya Video abang-abang ini sob Tapi Bukannya bikin Aduh Dibikin tak sub netizen gitu kan ya Justru malah bikin netizen nyinyir sob Ya ini Aksinya Gangster Takut kita ya Dimana pendapat sobat-sobat Apakah dari serem Pakai topeng terus jadi ganteng gitu kan Atau tambah serem Editannya sih oke ya kan Tapi Ini perlu diperbaiki ya Kehidupannya Harus dirangkul sama lo Hilang ingatan Sebuah video merekam percakapan Antara seorang cowok dan juga emak-emak Yang berdialog menanyakan sebuah alamat sob Awalnya Banyak yang ngira kalau si cowok ini adalah seorang kurir ya Tapi ternyata ini Loh bu Rumahnya dimana bu Ini rumah saya Loh ini rumah saya Ya gue malu P.A. Ini asik sob ya Ibu dan anak Satu frekuensi Kirain beneran rebutan rumah ya kan Sob ternyata Ibu dan anak yang hilang Oke Yang ini gokil Tatapanku Rombongan ciwi-ciwi imut ini Tak menyangka menjadi korban prank sob ya Pas akan turun ke lantai satu Lewat eskalator Kalau langsung terjun Meninggal Oke Tiba-tiba dari belakang muncul dua cowok kece badai ya Dan melakukan hal ini Masker itu hanya penutup Bisa dibuka mbak-mbak ya Ngomong ngebacot gitu kan Gue takut banget kayak diliatin cope tolong gitu Oke niatnya mungkin biar kelihatan deg-degan ya Ciwi-ciwinya gitu kan Ini ya malah takut sob Mungkin mereka gak ada getaran-getaran gempa bumi yang ini Kalau ada orang di depan kamera terus ada musiknya Biasanya kalau gak ngedance ya nyanyi gitu kan Atau cover lagu sob ya Tapi abang mandra ya Salah Kebablasan ya kan Abang hitam manis ini justru tidak sesuai ekspektasi orang-orang sob ya Kita lihat Gak nyanyi-nyanyi kirain mau nyanyi ya kan Terapi leher Salah tidur Oke Ini kalau misalkan ikut kompetisi Bagusnya kompetisi apa ini sob Indonesia mencari jakat Aduh jakat ya Ah iya bam soalnya yang berbakat sudah banyak Iya iya sudah penuh ya sob Tapi ini saya suka sob ya Menghibur banget ini Caper Ada tiga tipe cewek kalau ketemu banyak cowok sob Yang pertama biasa aja Yang kedua menghindar Dan yang ketiga Caper Betul Nah ngomongin cewek caper gitu ya Sepertinya cewek baju hitam ini termasuk kategori Caper sekali sob ya Karena pas sekapal dengan abang-abang IPDN Dia malah bertingkah kayak gini Wah kayak kodok betina ya kan Sentuh aku bang sentuh Ya mungkin biar diperhatiin gitu kan ya Barangkali ada yang nyangkol Satu lumayan Tapi mba ee dede ya Anda itu wanita Anda itu cantik digaruk ya Biar hilang gatelnya dikit ya Jangan gatel-gatel banget gitu Dan inget tipe abang-abangnya ini Bukan anda ya Yang gak bakal cari yang gatel-gatel gitu Nah gimana sob Itulah beberapa video cringe warga Indonesia Versi Warung Soba Agar kami lebih semangat Silahkan share video ini ke media sosial kalian Terima kasih Dan-dan Mbak Yante Abang-abangnya ini